Hai para pecinta antev lovers dimanapun kalian berada tentunya masih bersama saya di channel candy lovers nah guys di episode kali ini seperti yang kita tahu bahwa Anita semakin dikejar-kejar oleh si Amanda ya guys disini pun mereka telah memasukkan ular ke dalam mobil Anita sehingga Anita merasa ketakutan dengan peristiwa itu disini pun keluarga Abimana akhirnya mencari tahu lewat CCTV dan disitu mereka pun menemukan hasil rekaman dari CCTV itu disitu pula akhirnya Omar Rima pun mengatakan kepada Reno dan juga Anita bahwa pasti ada sesuatu hal yang telah disembunyikan oleh Anita yang tidak ingin diketahui oleh orang lain tentu saja itu semua akan menjadi pertanyaan yang begitu besar untuk Anita dan Anita begitu ketakutan dengan apa yang akan terjadi kepada dirinya karena Omar Rima pastinya akan mencari tahu hal yang sebenarnya dan di sisi lain seperti yang kita tahu Abimana begitu terkejut dengan melihat kecantikan dari Kinanti Kak Kinanti memakai pakaian yang berwarna putih disitu pun Kinanti nampak terlihat begitu cantik sehingga Abimana susah untuk berpaling dari yang lain ya guys dan kali ini sepertinya Abimana pun langsung menggandeng Kinanti untuk pergi ke sebuah tempat acara yang akan dihadiri oleh leherkan-leherkan kerjanya ya guys dan di sisi lain karena ulang tahun Abimana akan dirayakan disini pun Amanda menyiapkan kejutan yang begitu spesial untuk Abimana tentunya ya guys dia pun mengumpulkan semua karyawan di kantornya untuk menyambut kedatangan Abimana ketika Abimana sampai di kantor namun ternyata apa yang dilakukan Amanda justru membuat Abimana begitu emosi dan mengatakan bahwa hal itu tidak penting dilakukan oleh Amanda disini pun terlihat Amanda begitu sedih dan akhirnya menangis bahwa dirinya telah berkorban untuk semuanya dan meluangkan waktunya untuk kebahagiaan Abimana disini pun Kinanti yang telah menyiapkan acara ulang tahun itu mendapatkan ucapan terima kasih dari Abimana dan akhirnya Abimana pun memeluk Kinanti ya guys dan mudah-mudahan saja dengan acara ini berlangsung Kinanti dan juga Abimana pun akan secepatnya mengatakan isi hatinya masing-masing dan mudah-mudahan saja mereka akan selalu romantis seperti ini ya guys jika kalian penasaran jangan lupa untuk terus saksikan kelengkapan sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang setiap hari hanya di ANTV dapatkan Anda tiga di depan Anda dan selanjutnya sebokan muda yang berkara-makon dan seolah-masing dan mudah-masing dan juga diantakan